tetapi juga dari hulu pengetahuan untuk melahirkan sains dan produk-produk teknologi baru pergeseran cara berpikir ini ditandai dengan perubahan tujuan eksplorasi riset dari discovery menjadi innovation nah penekanan dalam revolusi industri 4.0 ini adalah innovation kami di Aptiknas nanti kita punya challenge di akhir buat semua peserta disini, mana kalian bisa punya innovation ibu semuanya punya innovation yang bisa memberikan suatu pemanfaatan terhadap masyarakat saat ini bagaimana arahan dari Pak Presiden Republik Indonesia kemarin kita baru saja merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 75 dengan suatu kondisi yang tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kebiasaan kita di setiap kali merayakan hari ulang tahun 17 Agustus diadakan dengan upacara kemarin kita hampir semuanya mungkin di beberapa tempat itu tidak bisa melakukan upacara secara offline seperti biasanya dan dilakukan secara online nah ini artinya ada suatu tatanan perubahan baru sampai kapan yang kita tidak pernah tahu nah bagaimana kita lihat arahan dari Pak Presiden Republik Indonesia dalam sidang paripurna di istana pada tanggal 7 Agustus 2018 mengarahan Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kualitas SDM dalam berbagai kesempatan menyampaikan saya ingin memastikan bahwa prioritas pengembangan sumber manusia harus tetap menjadi tekanan dan perhatian dari setiap kementerian yang ada terutama untuk vocational school vocational training politeknik kemitraan dengan industri dan upgrading ke tenaga kerjaan jadi clear sekali direction dari Pak Presiden kita bahwa sekarang kita memasuki suatu perubahan pandemi covid-19 next kita memasuki sebuah tatanan baru kehidupan dimana semuanya kita working from home kemudian stay at home dan mengikuti standar-standar protokol kesehatan tentunya banyak orang-orang yang terdampak dampaknya banyak ada dampak positif ada dampak negatif yang terutama adalah dampak ekonomi kita bisa merasakan bagaimana hari ini kesulitan dalam bidang ekonomi mudah-mudahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat Indonesia bisa mandiri kita juga bisa membantu mulai menggunakan produk-produk kita sendiri dengan membantu para UMKM di Indonesia next ya Indonesia diuntungkan dengan bonus demografi dimana jumlah dari anak-anak mudanya begitu banyak ya kalau saya ada di generation X ya saya lahir tahun 78 tapi saya adalah generasi yang bisa menyaksikan perubahan-perubahan itu saya bersyukur sekali ya saya bisa ada di sebuah generasi dimana saya terlahir tahu persis mainan-mainan tradisional sampai saya hari ini ada di mainan-mainan anak-anak saya yang mobile legend dan lain sebagainya jadi ini generasi X ini adalah generasi yang beruntung ya sedangkan generasi millennial mereka adalah yang lahir tahun 80 90 dan pada awal 2000 dan seterusnya ya next kita lihat bagaimana generasi millennial berada di industri 4.0 ya Kemcom Info itu mengajak generasi millennial pandai serap informasi halal ya jadi bagaimana para generasi millennial ini bisa menggunakan teknologi yang baik ya karena informasi ini tentu ada dua ada informasi yang baik ada informasi yang kurang baik ya bagaimana kita bisa memfilter penyerapan informasi dan hanya menyerap informasi-informasi yang baik ya generasi yang menggunakan teknologi informatika dan komunikasi dan memasuki masa digitalisasi otomasi mekatronik ya fokus utama pada usia setelah SMU atau mahasiswa atau usia produktif next lagi kami kami di uptignas ya mengajak kepada semua peserta semua warga masyarakat untuk menjadi wira usahawan ya agar kita tidak bergantung kepada orang lain agar kita bisa mandiri ya mari kita bertransformasi dari apa yang kita sudah dapatkan di bangku sekolah kemudian apa yang sudah kita dapatkan dari pelatihan-pelatihan tujuannya adalah tidak ada lain untuk menyiapkan mental kita atau sumber daya manusia kita kita melihat bahwa sistem pendidikan ini sekarang sudah berubah kalau zaman dulu dari mulai zaman kolonial Belanda 1945 mungkin sampai tahun 2014 pendidikan Indonesia ya relatif lambat ya dengan sistem sosial kemudian dimana orang pada akhirnya setelah lulus itu diharapkan menjadi bekerja nah sekarang diharapkan justru bukan hanya mencari lapangan kerja tapi menciptakan lapangan kerja menjadi wira usaha wira usahawan wira usahawan muda ya dimana para milenial saya juga banyak bertemu terutama di DAPTiknas Jawa Barat ya banyak pelaku startup bisnis ya itu usianya muda-muda ya next lagi masih bicara tentang revolusi industri 4.0 saya mengutip dari Bapak Menteri Mendikbud Republik Indonesia beliau mengatakan kita memasuki era dimana gelar tidak menjamin kompetensi kita memasuki era dimana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya kita memasuki era dimana akreditas tidak menjamin mutu ini hal-hal yang harus disadari hanya saya membuat buku buku saya judulnya pintar saja tidak cukup nah di buku itu dijelaskan ada kecerdasan kecerdasan lain yang harus kita miliki untuk kita bisa sukses ya ada kecerdasan emosional ada kecerdasan spiritual ya selain tentunya kecerdasan intelektual dalam menghadapi era industri yang penuh tantangan ini banyak orang itu yang dicari bukan dari gelar akademisnya bukan berapa nilai yang dia dapatkan tapi sejauh mana dia bisa mengatasi problematika dalam perusahaan saya termasuk orang yang ikut serta kalau ada penerimaan tenaga kerja baru di perusahaan saya saya gak pernah melihat background pendidikan ya melihat nilai walaupun itu cukup penting karena jujur saya juga nilainya gak terlalu besar PK-nya waktu WS1 saya lulus ya gak laku kemana-mana tapi dengan kita sekarang melihat kebutuhan orang di tempat kita adalah sesuai dengan kemampuannya karena penting sekali selain gelar akademis kita semua harus memiliki yang namanya gelar profesional gelar kompetensi mendapatkan sertifikasi sertifikasi itu menjadi jauh lebih penting next lagi ya ini karakter 4 generasi ya ini mungkin bapak ibu juga bisa searching sendiri ya bagaimana tahun 1927 1945 itu orang-orang yang sebagai builder patriotic yang berorientasi pada masa lalu dan tipikalnya konservatif lahirlah tahun mereka-mereka yang lahir tahun 1946 sampai tahun 1964 kita menyebutnya baby boomers orang-orang yang hari ini menguasai dunia segelintir orang yang punya uang mereka hidupnya optimis sejahtera pekerja keras dan kompetitif nah di generasi X yang lahir tahun 1965 sampai 1982 mereka kebanyakan penyendiri namun serdas kreatif mandiri loyal karena dihadapkan dalam beberapa perubahan ya saya juga Alhamdulillah bersyukur lagi sekarang adanya corona belum tentu anak cucu saya yang ngalamin seperti ini gitu nantinya karena ini suatu kejadian yang internasional ya jadi sikap kita terhadap suatu kejadian kalau kita melihatnya dari sisi yang positif selalu itu akan melihat banyak peluang di sana nah untuk para milenial yang konsumtif ambisius kemudian ketergantungan gadget kemudian sadar privacy dan aktif di sosial media ini menjadi suatu tantangan tersendiri ya mudah-mudahan ini mereka yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan kita next lagi ini di ciri-ciri dari generasi milenial kita umumnya mereka adalah berjiwa entrepreneur dengan kemudahan teknologi bermunculan usaha-usaha online yang menghasilkan pendapatan dengan mudah anak saya usianya kelas 2 SMA saat ini yang paling besar Alhamdulillah dia sudah bisa menambah uang sakunya dengan membuat usaha trip shop online saya kaget juga tapi Alhamdulillah dia sudah bisa membeli barang kemudian mengirim barang dan lain sebagainya kemudian ada hal-hal negatif juga di kalangan milenial dimana menikah bukan prioritas kemudian kurang peduli kesehatan namun anak-anak milenial ini adalah kreatif dan inovatif mengutamakan pendidikan dan banyak sekali pengetahuannya mereka ini saya juga selalu banyak belajar dari teman-teman muda mereka banyak sekali insight yang diberikan kepada kita next sekali lagi bahwa menjadi wira usahawan itu yang paling utama adalah tentang mindset karena menjadi wira usahawan tentu tidak mudah dan semua orang juga ingin menjadi wira usahawan nah yang harus pertama kali dimiliki adalah mental dimana mentalnya harus berpikir positif membangkitkan keberanian dan berani mengambil resiko antusias tabah dan tekuan nah karakter usahawan juga selalu mencari peluang bapak ibu tahu sekarang kita mengalami satu peristiwa pandemik kalau kita melihat peristiwa dari sisi negatif tentu kita hanya bisa mengeluh menyalahkan keadaan dan itu tidak akan mengubah apapun namun bagi para usahawan itu selalu melihat mencari peluang ya per Juli 2020 saya mendirikan Fresgo Indonesia sebuah perusahaan farm supply and groceries dimana kami bisa mengantarkan sayuran buah-buahan ya ke rumah masing-masing dimana ketika semua orang ini stay at home saya berpikir ketika semua stay at home bisnis apa nih yang kira-kira saat ini tetap dibutuhkan ternyata adalah bisnis yang menyentuh kebutuhan dasar manusia itu bisnis esensial bisnis makanan bisnis kebutuhan pokok Alhamdulillah di tiga bulan pertama dalam milestone saya adalah brand awareness ternyata sudah masuk ke traffic ada penjualan dan sebagainya luar biasa nah inilah karakter usahawan dimana selalu melihat peluang kemudian disiplin karena membangun usaha itu tidak mudah tidurnya sebentar kadang-kadang jam 11 malam itu belum tidur jam 3 jam 4 sudah bangun ini mental kemudian ada fokus dan mengembangkan sumber daya dengan mengikuti seminar-seminar seperti ini ini tidak lain kita menginvestasikan waktu investasi itu sekarang dari leher ke atas isi ininya bukan hanya dari leher ke bawah saja yang harus diisi kemudian pola pikir usahawan analitis global to detail kondisi terburuk teratasi fokus pada solusi dan prioritas bagaimana kompetensi usahawan ada bidang bisnis manajemen sikap diri mengatasi masalah kemudian strategi permodalan dan ketika Anda mau mulai usaha jangan takut tentang modal anda pun adalah modal as a human capital sekarang menyebutnya human capital juga modal kemudian regulasi dan perizinan next slide kompetensi pengusaha milenial adalah ada satu mengenal bidang usahanya yang kedua mengusahai dasar manajemen bisnis tiga punya sikap sebagai usahawan empat punya sumber pendanaan yang dapat diandalkan lima mengatur keuangan dengan efektif enam manajemen waktu yang efesien tujuh kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia dapat kepuasan pelanggan dengan kualitas produk kelayanan terbaik sembilan memahami strategi bersaing sepuluh menyusun dan menjalankan regulasi serta pencatatan data usaha jadi saya saya menyimpulkan sebenarnya dari empat ini sudah diajarkan ya dalam agama saya Islam diajarkan tentang sidik tablik fatonah amanah amanah itu menjadi hal yang wajib ya kejujuran itu wajib tapi fatonah itu bisa dipelajari profesional bisa dipelajari jadi sudah ada pada diri kita ini kejujuran ya sifat-sifat mana jadi ya modalnya sudah ada gitu jika kita mau atau enggak bukan persoalan bisa atau enggak mau atau enggak sikap seorang wira usahawan yang saya ambil dari Ciputra bahwa setiap dinding itu pasti ada celah ada masalah yang disebabkan tantangan bukan hambatan ya next next slide please nah ini bukan hambatan dan setiap tantangan adalah peluang next lagi saya waktunya bisa ini ya ini sekilas aja memberikan apa namanya memberikan satu motivasi ya untuk para pelaku wira usaha atau yang ingin melakukan usaha ya tools tools dan skills seorang wira usaha buatlah cita-cita yang besar mimpi yang besar visi misi yang besar kembangkan kepemimpinan dan jadi membuat keputusan antusias antusiasi itu apa work with God jadi selalu kita optimis jadi orang itu ya kemudian membangun teamwork berdasarkan kepercayaan positif dan optimis tapi tetap harus hati-hati dan teliti ya next bagaimana perusaha apa wira usaha di bidang IT banyak ya saya salah satunya di bidang IT menjadi teknopreneur apa itu teknopreneur gabungan dua kata dari teknologi dan entrepreneur ya teknologi berarti sesuatu yang dapat memudahkan pekerja manusia entrepreneur berarti kemampuan untuk bekerja sendiri jadi secara luas teknopreneur sendiri berarti menciptakan sesuatu yang dapat membantu kehidupan manusia untuk bisa mendapatkan penghasilan ya mau jadi teknopreneur silahkan ya dan nanti bisa bergabung di aptiknas next ini Jack Ma founder dari Alibaba apa yang dia katakan sebagai sikap pirausahawan dia mengatakan if you are doing business not that simple to only buy you have to create something you have to create something that never exists for the future jika anda menjalankan bisnis jangan hanya sekedar membeli anda harus buat sesuatu anda harus membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya untuk masa depan ya terbukti ya jadi menciptakan pekerjaan sendiri itu juga sama dengan wilrausahawan ya next ya kita percepat saja slide-nya next lagi bagaimana konsep mengubah perilaku mulailah dari mengubah diri sendiri dari isi hati dan tekad kemudian naik kepikiran dan keputusan sikap dan kata-kata harus sama disiplin dan planning untuk take action-nya lakukan secara berulang-ulang ya kalau jatuh bangun lagi gagal coba lagi ya tekun dan fokus dan nanti akan menjadi karakter pebisnis yang kuat next diskripsi dunia kerja pekerja menjadi pengusaha ini sudah mulai banyak ya di Indonesia sendiri entrepreneur UMKM dari 3,1% sudah mulai meningkat entrepreneur UMKM jadi 14% apalagi di masa pandemik yang tadinya orang tidak jualan saya lihat status-status tetangga saya kalau pada jualan sekarang ya yang penting kita semua sekarang tidak boleh gengsi tidak boleh malu ya atau secara dilakukan secara hal ya kita lihat UMKM bahkan sekarang menjadi sebuah fondasi ya bagi negara Indonesia untuk menguatkan perekonomian Indonesia next mudah-mudahan tidak kecepatan ya ini karena waktunya juga terbatas ya ini salah satu yang dilakukan oleh APTNAS melalui PT Kota Cerdes Indonesia di PT Kota Cerdes Indonesia kami juga banyak membantu para petani dengan adanya platform digital ya kemudian kami juga banyak melatih para karyawan pabrik untuk bisa pada akhirnya berwirausaha tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Chris juga ya bahwa dari perusahaan Buma juga melakukan seperti itu kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggali potensi di setiap daerah kita di lingkungan kita itulah yang akan menjadi pagar sosial pagar ekonomi di tatanan bermasyarakat ya next di APTNAS kami juga punya sebuah program fokasi namanya Akademi Wirausaha atau Awi Indonesia kami bisa membantu para pelaku usaha yang baru mulai atau ingin mengembangkan dengan proses pengembangan Wirausaha akses permodalan dan coaching tentunya ya next lagi nah bagaimana proses coaching pekerja menjadi pengusaha ya kita harus sadari bahwa semua orang itu pasti akan pensiun pensiun itu bisa karena dua hal ya pensiun karena usia produktivitas yang kedua pensiun karena suatu kondisi tertentu ya nanti videonya ini mati lagi karena kondisi tertentu jadi kita harus sadar betul bahwa semua orang itu akan menghadapi pensiun oleh karenanya bagaimana kita harus punya suatu cadangan penghasilan dengan salah satunya berwirausaha next nah kewirausahaan harus dimulai dari diri sendiri kebulatan tekad hati karena di awal kerja memang tidak mudah melawan malas tentunya melawan gengsi melawan malu melawan ragu tidak percaya diri oleh karenanya dibutuhkanlah pendampingan pembenahan hati lalu diskusi dan simulasi ya serta arahan-arahan dari mentor nah kesiapan mental sebagai wirausahawan atau wirausahawati ya perlu dibentuk dengan proses hati pikiran kata-kata tindakan perbuatan yang terus berulang sehingga kebiasaan tersebut menjadi karakter yang akan membentuk kisi dan misi yang menjadi value diri nantinya nah keterampilan atau skill berpikir bagaimana konsep dan penerapan melalui skill manajemen komunikasi dan leadership serta bisnis ya next nah ini penting sebuah kompetensi bagaimana kita tidak hanya memiliki apa ijazah ya sebagai cara kita untuk mendapatkan pekerjaan tetapi kompetensi tambahan merupakan suatu hal yang penting saat ini karena dunia kerja saat ini lebih melihat kompetensi pengetahuan problem solver skill sikap kerja attitude dan karakter nah program 3 in 1 ya ini menjadi penting dimana ada pelatihan sertifikasi dan pemagangan agar semua orang itu siap menghadapi suatu tantangan saat ini next nah apa itu kompetensi kompetensi itu ada tiga yang pertama adalah knowledge knowledge itu tahu kenapa kemudian skill know how tahu bagaimana dan yang terpenting attitude ini penting saya melihat sekarang yang paling penting diantara tiga ini adalah attitude perilaku yang menjadi sebuah hal yang langka saat ini nah attitude ini merupakan modal dasar menuju etos kerja yang baik ya next kami di Aptiknas punya yang namanya training center and consultant ya Aptik Aptiknas bersama PT Kotak Kotak Kota Cerdas Indonesia serta anggota konsultan studi kelayakan dan lemagang saat ini juga saya secara pribadi ngajar di stikers Ahmadiyani itu ngajar kewirausahaan dan ngajar di UIN itu ngajar apa yang saya ampuh adalah studi kelayakan bisnis jadi saya ngajar based on praktisi mungkin karena background pendidikannya tidak linear nah ini belajar dari Apple Developer Academy Challenge based learning dimana penyelenggaraannya kerjasama dengan BINUS dan Universitas Ciputra selama 10 bulan dimana pesertanya 18 tahun ke atas dari berbagai keyamuan dalam tim ada 8 orang kemudian mereka melakukan satu pelatihan memberdayakan ekonomi di Indonesia dan menciptakan apps developer kelas dunia next lagi ini proses menjadi seorang developer ya next satu lagi membuat sebuah platform untuk UMKM bagaimana konten-konten mereka bisa masuk ke dalam platform kita sehingga kita bisa bantu mereka melakukan pemasaran produk-produk mereka next bagaimana TIK bisa membantu UMKM salah satunya perluasan akses pasar dengan digital ini kan menjadi borderless dengan digital tanpa batas ruangan dan waktu dan lebih hemat semuanya next lagi ya ini gak usah kita nah ini aja para teknoprener yang tergabung dalam apliknas sedikit promosi ya next yang pertama kita di PT Kota Cerdes Indonesia tentu saja sesuai dengan namanya kita ada smart city internet of things dan robotik ya kemudian yang kedua kita juga next lagi kita punya smart classroom solution from uptickness member kita punya peralatan-peralatan multimedia untuk pembelajaran ya kemudian next lagi ini juga ada aplikasi punya member kita namanya solusi clue clue adalah sistem keamanan dan keselamatan proaktif yang memanfaatkan perangkat selular artificial intelligence dan internet of things ya ada pusat komandonya ada pendeteksian masalah ya ada laporan warga ya next lagi nah ini ada clue Indonesia ini mendapatkan penghargaan sebagai best mobile government service award untuk kategori public empowerment dalam acara the seven world government summit yang diselenggerakan di Dubai jadi ini dari anggota uptickness dapat penghargaan namanya clue smart city next lagi juga ada produk dari anggota kita namanya node flux ini startup face recognition karya anak bangsa yang telah meraih penghargaan nasional salah satu solusi node flux adalah teknologi pengenalan wajah atau face recognition yang dipasang di perangkat CCTV yang terhubung dengan database pencarian sesuai fungsi next lagi next lagi ada ini namanya mkp mobile ya smart city solution sudah dipakai di Bali di Jogja kemudian next lagi ini ada intelligent traffic system nitrasecurity ini juga dari member uptickness ya ini ada smart parking solution namanya gen parkir aplikasi kemudian next lagi ada satu aplikasi untuk semua namanya bambu media kemudian next lagi di anggota kita ada penyedia OLS pangkat komputer mau cari monitor lab printer semua ada kemudian kita juga punya radio dan community namanya The Next Generation Broadcasting Platform kemudian next lagi ada on air platform kemudian bisa didengarkan nanti di radio melalui sebuah aplikasi ya ini masih tentang Suara ya next lagi Broadcasting Anywhere nah ini yang challenge buat ini di slide terakhir saya namanya Solusi Bersama Membuat Produk Aplikasi Sejak Kuliah jadi saya menantang kepada seluruh peserta yang hadir hari ini Bapak Ibu sekalian untuk membuat sebuah produk aplikasi ya bisa mahasiswa ya mendaptarkan konsep aplikasi mereka konsep aplikasi terbaik akan dipilih dan akan kita berikan uang satu mahasiswa juga akan melakukan pengembangan aplikasi tersebut dan akan kita bantu ya kemudian lomba konsep aplikasi anak negeri kami menyebutnya dengan mewujudkan produk aplikasi sejak kuliah potensi peluang digital tentunya belum tergali ya next angel investor juga siap membantu ya kemudian solusi digital yang inovatif itu sangat dibutuhkan next tujuannya adalah menggali potensi dari generasi muda untuk dapat berkarya menghasilkan ide-ide yang cemerlang serta dapat menuangkannya ke dalam konsep aplikasi yang diharapkan dapat membantu masyarakat di berbagai bidang kehidupan ya bagaimana cara mendaftarkannya ini masih ada waktu sampai 21 Agustus 2020 silahkan ada linknya http slash aplikasi anaknegeri.com slash daftar nah ini ya kemudian nanti ada seleksi dan interview tentunya di 22 Agustus sampai 29 Agustus 2020 dan ada pengumuman dan pemberian hadiah di 30 Agustus benefit yang akan bisa didapatkan adalah next pengalaman langsung menjawab kebutuhan pasar merintas cikal bakal usaha digital dan hadiah 3 juta per konsep aplikasi yang terpilih ya terima kasih dari saya atas perhatiannya mudah-mudahan berkenan untuk semuanya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan terima kasih saya kembangkan kepada Pak Ferry selaku moderator terima kasih terima kasih banyak Pak Anton kita berikan applause dulu untuk Pak Anton baik Pak Anton ya waktunya memang sudah lebih tapi ada beberapa pertanyaan mungkin bisa Pak Anton jawab itu ya ada 3 pertanyaan yang pertama dari dari Bapak Yus Walupi ya ada 2 pertanyaan apakah pihak sekolah bisa kerjasama dengan aptiknas kemudian yang kedua bagaimana pihak sekolah untuk dapat menyampaikan ke peserta didik di sekolah tentang aptiknas dan Pak Anton tolong bisa share materinya buat disampaikan ke siswa atau peserta didik kamu ya kedua atau satu-satu gimana ya satu-satu aja Pak ya langsung saya jawab aptiknas disini adalah sebagai asosiasi atau organisasi nirlaba tentunya tetapi kami bisa bekerjasama dengan pihak mana saja terutama dalam hal pelatihan insyaallah dengan Pempat TKBMT juga dalam beberapa waktu kedepan kami akan men-support kegiatan apa namanya sertifikasi untuk pelatihan jadi insyaallah bisa melalui aptiknas langsung terima kasih mohon maaf Bapak Ibu ada silahkan ya tadi gimana suara saya video juga sudah jelas jadi pada intinya Aptiknas adalah sebuah organisasi nirlaba yang siap bekerja sama dengan pihak mana saja Pak baik dengan persoorangan maupun dengan pihak institusi ya kami di dalam anggota Aptiknas tergabung para pelaku usaha yang bergerak di bidang PIK atau ICT jadi dalam waktu ke depan pun bentuk Aptiknas mensupport adalah salah satunya dengan PM4 TK BMTI pun kami beberapa waktu ke depan itu akan melakukan pelatihan dan mensertifikasi para peserta ya insya Allah asosiasi akan mendukung itu semuanya gitu kalau untuk SMK-SMK di beberapa daerah contoh di DPD Aptiknas Jawa Tengah itu bisa Pak ada pelatihan-pelatihan yang dibantu oleh anggota-anggota kita juga jadi Bapak Ibu membutuhkan apapun yang kaitannya dengan PIK kami ada gitu cukup Pak ya baik Pak Anton masih ada ya ya masih Pak Anton boleh silahkan Pak Pak Yaya Suharia terima kasih terkait teknoproner saya sudah memulai usaha jadi dia pemilik dari PT Cakrawala Global Yang Sa berdiri tahun 2018 baru bisa running 2019 core businessnya di IT lokasi di Karawang dan Bandung barangkali untuk pendampingan pengembangan dan mentoring usaha apa syarat-syaratnya Atur Nuhun ya syarat-syarat bergabung dengan Aptiknas itu ya tinggal datang ke DPD regional ya contoh misalnya Bapak tadi di Karawang dan Bandung tentu di DPD Aptiknas Jabar dari sisi usaha kan sudah masuk kategori ICT ya di bidang teknologi software house dan lain sebagainya bisa Pak bergabung dengan kita Pak Yahya untuk pengembangan dan lain sebagainya salah satu jadi gini biasanya kalau yang namanya organisasi itu ada yang namanya iuran organisasi dan lain sebagainya kami di Aptiknas itu tidak seperti itu Pak jadi kami justru apa namanya memfasilitasi teman-teman yang bekerja di ICT atau bisnis di ICT dengan kami mencoba membuatkan sebuah event misalnya kami di Bandung pernah membuat event namanya smart hospitality jadi kami undang para pemilik hotel kemudian kita undang para pemilik rumah sakit atau perwakilannya IT kemudian kita coba edukasi mereka bagaimana membuat smart hospitality di hotel atau di rumah sakit jadi audiensnya sudah kita sediakan tinggal teman-teman dari sistem integrator itu bisa hadir men-support acara tersebut dan bisa buka stand dan lain sebagainya jadi di setiap bentuk pengembangan kita memang semuanya juga dari kita untuk kita semua para pelaku usaha di sini kemudian jejaring Pak yang paling penting adalah network di masa pandemik ini saya juga yang tadinya software house jadi jualan kermogan seperti itu karena ada network juga di tempat lain teman-teman share di grup jadi akhirnya kita bisa mendapatkan network itu penting sekali itu kira-kira jawabannya mudah-mudahan puas dengan jawabannya ya mudah-mudahan Pak Yaya puas Pak Yaya dari Bu Ni'made Dewi Marwati bagaimana cara biar pikiran kita cepat belajar teknologi saja kenapa gap-tech gitu ya ya aduh gimana caranya biar gak gap-tech ya maksudnya pikiran kita begini sebenarnya ketika segala sesuatu itu menjadi suatu kebutuhan kita akan dengan terpaksa belajar contoh misalnya dulu mungkin kalau dalam kondisi normal orang diajakin seminar seperti ini harus install dulu Zoom harus install dulu WebEx harus install dulu apa namanya aplikasi-aplikasi seminar online mungkin malas gitu karena sekarang memang terpaksa menjadi harus dijalankan dengan seperti ini dan menjadi sebuah sebuah kebutuhan maka mindset kita mengatakan harus bisa seperti itu jadi bagaimana ibu menempatkan teknologi menjadi suatu kebutuhan itu yang paling penting terlebih dahulu nah mendapatkan teknologi menjadi suatu kebutuhan maka diri kita akan dipaksa mindset kita akan dipaksa pikiran kita akan dipaksa untuk bisa dan pada akhirnya akan jadi suatu kebiasaan jadi terbiasa akhirnya jadi insyaallah istilah apa namanya gap-tech ya gap-tech teknologi itu harusnya tidak ada karena tadi saya bilang bukan persoalan bisa gak bisa mau atau enggak gitu untuk belajarnya karena segala sesuatu juga bisa dipelajari orang sekarang sedang mempelajari bagaimana caranya bisa tinggal di planet Mars di bulan untuk berangkatnya aja itu pakai ilmu fisika teknologi wah rumit sekali kita bukan sedang mempelajari itu kita mempelajari bagaimana cara memfungsikan HP aja gitu kan sesuatu yang sangat simple karena kita kan user bukan bukan sebagai peneliti dan pembuatnya jadi insyaallah mindset itu harus ada dulu di pikiran kita ini bahwa segala sesuatu itu mudah harus berpikir mudah dulu kalau kita sudah berpikir ini mudah gampang pasti mudah tapi kalau belum apa-apa sudah sulit ya pasti sulit contoh kita melihat gunung mau mendaki gunung kalau dari dari bawah gunung sudah ngomong ah pasti saya emang gak akan nyampe itu pasti gak akan nyampe tapi kalau kita nyoba yuk kita coba dulu jalan aja akhirnya bisa nyampe gitu nah itu tergantung dari pikiran kita saya rasa itu ya selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan nih Pak Terry ya jadi itu Bu Made dari mindset dulu katanya dan Ibu juga masuk golongan milenial nih ya yang kreatif ada satu lagi Pak terakhir nih satu lagi boleh bisa gak aptiknas eh maaf dari Bu Dwi Bu Dwi Widiastuti dari BMTI Pak bisa gak aptiknas bikin katalog kebutuhan powongan kerja di perusahaan yang tergabung di aptiknas misalnya programmer designer dan lain-lain wah itu ide bagus Pak saya aja sekarang lagi butuh programmer di perusahaan saya nih Pak cocok nih kalau Bapak ada listnya nanti banyak guru-guru yang daftarkan siswanya nanti iya saya sedang membuat platform untuk UMKM namanya food delivery itu pasti saya juga butuh namanya mobile apps developer seperti itu banyak Pak sekarang itu justru ketika keadaan ekonomi seperti ini kebutuhan tenaga kerja di bidang digital seperti programmer itu banyak dicari orang karena semua orang sekarang hari ini ke digital bukan suatu bukan suatu pilihan lagi kayaknya udah harus digital semuanya gitu Pak jadi insya Allah terima kasih masukannya Budwi mudah-mudahan nanti kita buatkan kakalognya ya saya sampaikan nanti ke ketua umum ini sebuah ide yang bagus ya saya rasa memang betul kita juga kebutuhan sumber daya manusia itu juga penting gitu ya siap mudah-mudahan itu terlaksana jadi bisa dimanfaatkan oleh kita di Vokasi Bapak Anton untuk materi materi yang tadi Bapak sampaikan ada banyak yang meminta materi ini boleh kita share atau tidak Pak ya boleh Pak silahkan aja silahkan terima kasih tapi setelah tadi banyak ini ada lagi yang nanya nih Pak gimana satu lagi ini dari Pak Otong Daroji bagaimana cara kerjasama sekolah dengan Aptiknas dalam pengadaan peralatan rep praktek di sekolah iya jadi anggota Aptiknas juga diantaranya adalah sistem integrator kemudian mereka juga bisnisnya ada hardware ada software ya tentu mungkin untuk sekolah-sekolah yang negeri ya yang di bawah pemerintahan beberapa teman-teman dari Aptiknas memang sudah terdaftar di LPSE ya jadi Bapak Ibu bisa memilih di sana namun untuk kebutuhan-kebutuhan khusus atau ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak memerlukan lelang tidak memerlukan proses yang panjang dan kebutuhannya sangat urjan Bapak Ibu bisa menghubungi ke Aptiknas nanti kita berikan informasi apa tentang teman-teman kita yang menjual produk yang Bapak Ibu butuhkan Allah mungkin nanti dari sisi harga dari sisi dan lain sebagainya apalagi untuk pendidikan sifatnya itu bisa kita rekomendasikan untuk mendapatkan harga yang baik yang ekonomis seperti itu ya itu Pak Otong informasinya Pak Anton tadi yang tantangan Bapak itu ya mewujudkan program aplikasi sejak kuliah nah kita kan ini biasanya di vokasi SMK buat anak SMK ada enggak Pak? iya boleh aja Pak sebetulnya boleh aja intinya kan kami kenapa bikin buat anak-anak kuliah karena saya dulu waktu kuliah Pak di jaman saya tahun 97 saya sambil kerja kuliah sambil kerja saya kerja dipitsahat dulu sekarang sebetulnya potensi kuliah sambil bekerja itu bisa jauh lebih lebih banyak bahkan tidak perlu seperti saya yang harus 8 jam kerja ya mengabaikan kuliah sekarang itu bisa kuliah sambil tadi mengaplikasikan sebuah bisnis dengan membangun startup kenapa kita berpikir anak-anak kuliah karena kita mungkin lebih apa ya kalau anak-anak kuliah lebih fleksibel waktunya ya seperti itu tetapi kalau anak-anak SMK pun sudah punya pemikiran bisnis dan saya rasa banyak cerita nih orang anak-anak SMK menemukan sesuatu ini luar biasa challenge secara pribadi saya sangat suka dan mendukung anak-anak yang seperti itu insyaallah nanti kalau punya ide-ide menarik baik itu yang bersifat menemukan sebuah produk atau berupa aplikasi yang sudah jadi bisa hubungi saya nanti saya mediasi bisa saya carikan akses permodalan bisa saya carikan investornya bisa saya carikan network yang ingin dibuatkan menjadi produk mas gitu ya tentunya ini challenge buat semuanya karena di Artiknas kita punya jejaring seluruh Indonesia seperti saya sampaikan tadi banyak peluang-peluangnya gitu oke terima kasih banyak Pak Bapak Ibu informasi ditunggu ya apply semuanya untuk aplikasi usahanya kirimnya ke alamat yang tadi ya Pak ya iya betul betul yang ada di presentasi Bapak tadi itu semua ada ya ada ada untuk Bapak Ibu misalnya yang tadi masih belum bertanya karena masih siap-siap mau nanya apa dia bertanya nanti ke yang ada di link PPKT Bapak ya ya oke Bapak Ibu informasi Bapak Pak Anton ini tadi sudah menjelaskan kita sebekerja sama jadi kami ada program upscaling reskilling untuk SMK Bapak Ibu jadi ada salah satunya disana tentang pemprograman Android nanti disertifikasinya oleh Aptiknas iya karena ini banyak pesertanya juga peserta di club kami Pak Pak Anton jadi yang ikut disini banyak peserta dari di club dari kami nah itu informasi karena waktu sudah jauh Pak Anton siapa tahu ada closing statement closing statement nya gini kita sekarang memasuki suatu tatanan kehidupan baru sebelum adanya pandemik ini sudah digaung-gaungkan tentang industri 4.0 itu sudah merubah tatanan kehidupan manusia mesin sudah menggantikan cara orang bekerja nah industri 4.0 ini sosialisasinya akan sangat lambat karena ada orang-orang yang merasa gapek dan sebagainya namun dengan adanya pandemik corona itu menjadi sebuah percepatan di industri 4.0 mau tidak mau hari ini kita harus bertatap muka secara online mau tidak mau kita memanfaatkan teknologi untuk jualan mau tidak mau kita berbelanja secara online mau tidak mau akhirnya kita mengakrabi semua teknologi ini jadi mari kita pandang atau sikapi keadaan ini dengan sikap yang positif jangan pernah mengeluh terhadap keadaan karena ini semua mengalaminya semuanya seluruh dunia dan justru kita harus bersyukur karena kita ada di era dimana hal ini belum tentu dialami oleh anak cucu kita oleh cucu-cucu kita mungkinnya kalau anak-anak ngalamin juga belajar online dan lain sebagainya jadi bapak ibu sekalian tetap semangat dalam keadaan ini mudah-mudahan perkuat dua hal saja iman dan imun iman jangan sampai stres tetap kita harus berpegang teguh kepada Allah kepada Tuhan dan imun jaga asupan kesehatan yang baik agar kita tetap semuanya dalam keadaan sehat walafiat terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya upload sekali lagi untuk Pak Anton terima kasih banyak Pak Anton terima kasih atas waktunya mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bekerja sama kembali baik Bapak Ibu saya saya dari Januar sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu mohon maaf jika ada kata-kata atau sikap yang kurang terkenan untuk sesi kedua ini saya tutup selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Ibu yang saya silakan Baik terima kasih kepada Bapak Anton Budiana dan terima kasih juga untuk Bapak Ferry hadirin yang kami hormati dua materi telah disampaikan oleh narasumber yang ahli dalam bidangnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu baik yang bergabung secara daring dan luring kami informasikan juga bahwa jangan lupa pada tanggal 25 Agustus 2020 akan diselenggarakan aksi kejuruan BBBP MPV BMTI Industri Berbagi episode 9 dengan narasumber dan tema yang berbeda mohon untuk dicatat tangganya ya terima kasih atas atas partisipasi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta guru-guru SMK seluruh Indonesia dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim industri berbagi yang telah bertugas akhir kata kami ucapkan bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMK bisa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih